Pemirsa arus balik usai libur panjang Hari Rai Idul Adha sudah mulai terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya adalah di area puncak Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini di sana, kita akan bergabung bersama rekan-rekan saya, reporter Yana Ramadina dan jurukamera Nova Maulana dari Simpang, Gadok. Yana, bagaimana situasi terkini di Simpang, Gadok hari ini? Ya, Popi, kondisi arus lalu lintas di Simpang, Gadok saat ini seperti yang dapat ada saksikan di belakang saya, ini memang masih terbilang cukup lengang. Karena memang juga kepadatan sudah terjadi sejak pagi tadi, sekitar pukul 7.30. Ada juga dari Polres, Bogor sudah memperlakukan dua kali memperlakukan pengalian arus lalu lintas berupa one way atau satu arah. Yang pertama yang dilakukan sejak pagi pukul 7.30, ini dilakukan dari arah Bogor yang akan menuju kembali ke Jakarta. Ini tentunya dilakukan untuk mengakomodir kendaraan yang memang sudah berlibur sejak hari Jumat dan juga bermalam di Bogor untuk kemudian kembali ke arah Jakarta. Pemberlakuan one way ini tidak lama, sekitar 45 menit dilakukan untuk mengakomodir sejumlah kendaraan yang akan kembali ke Jakarta. Namun juga setelah dilakukan one way dari arah Bogor yang akan menuju ke Jakarta, kemudian dari Polres, Bogor memperlakukan untuk arah sebaliknya. Yakni yang dari arah Jakarta yang akan menuju ke Bogor, tentunya untuk mengakomodir kendaraan juga yang ingin, masih ingin, berlibur ke kawasan puncak Bogor di hari terakhir momen libur Idul Adha ini. Dan pemberlakuan ini juga sudah selesai sekitar pada pukul 10 pagi tadi. Tentunya jumlah kendaraan hingga pagi tadi yang melewati si Panggadok ini sudah mencapai 21 ribu kendaraan. Dan juga bila ditotal dari hari Kamis tentunya ini sudah mencapai sekitar 41 ribu kendaraan. Popi? Ya, ya, nah itu kita lihat masih terlihat ramai lancar dan beberapa titik juga ada kemacetan. Lalu apa upaya kepolisian jika terjadi kemacetan yang stuck begitu untuk mengurai kemacetan di sana? Ya, Popi, dari Polres Bogor sendiri juga tentunya akan terus melakukan sejumlah pengalihan arus lalu lintas untuk juga terus mengurai kemacetan di Simpang Gadok ini. Untuk prediksi dari puncak arus balik sendiri akan terjadi pada hari ini mulai dari pukul 2 siang dan tentunya ini juga akan dilakukan sama dengan pada pagi tadi juga melakukan one way tentunya dari arah Bogor yang akan kembali ke Jakarta dilakukan pengalihan arus lalu lintas one way ini pada pukul 2 hingga pukul 5 sore nanti. Namun tidak menutup kemungkinan juga bila memang nantinya kendaraan akan terus meningkat volumenya. Melebihi dari pukul 5 sore tentunya akan juga dilakukan secara situasional pemberlakuan arus lalu lintas untuk juga terus mengakomodir kendaraan yang akan menuju kembali ke Jakarta dan tentunya untuk mengurai kemacetan yang ada. Dari kepala bagian operasional Polres Bogor Faisal Pasaribu juga menyatakan bahwa memang nantinya akan terus dilakukan pengalihan arus lalu lintas ini dan juga menyarankan bagi warga yang ingin masih menuju ke Bogor ini disarankan akan menaiki atau melewati Simpang Gadok ini pada pukul 18 lebih artinya adalah setelah mahrib karena memang untuk menghindari kemacetan yang terjadi. Dan berikut adalah pernyataan dari Kabak Ops Operasional Polres Bogor Faisal Pasaribu. Ini kami sudah melaksanakan dua kali one way. Jadi karena kita tadi sekitar jam 7.30.30 kita pantau dari arah atas itu padat. Jadi yang dari arah bawah kita tutup dulu kemudian kita habiskan seluruh yang dari atas jadi one way ke bawah kurang lebih hanya sekitar 45 menit. Kemudian setelah itu kita dorong ke bawah. Nah sekarang kita sudah berlakukan one way ke atas untuk mengakomodir para wisatawan yang mungkin hanya sehari berwisata, hanya datang pagi kemudian sorenya sudah kembali lagi. Kemudian kita sekarang proses one way ke atas. Kemudian nanti kita perkirakan tidak lama karena sedikit yang ekornya di Gator Ciawi. Kemungkinan hanya sekitar jam 10 atau jam setengah 11 ya. Terima kasih Yana Rahmadina untuk informasi dan laporannya. Itu tadi pemirsa laporan langsung dari Yana Rahmadina dan juga tim kameramen kami dari Simpang Gadok. Terima kasih. Terima kasih.